Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina Beberapa waktu yang lalu kita tidak sempat membahas beberapa penemuan mengagetkan yang ditemukan di Cina Sungguh pertamente Cina adalah negara dengan tingkat produktivitas yang tinggi Mereka telah melakukan berbagai macam inovasi buatan Seperti telur buatan, beras buatan, dan ayam buatan Oh kalau yang ini sih di Indonesia juga ada Tapi kali ini penemuan mereka benar-benar membuat saya terdiam Halo Bang, woy kenapa diam woy Jangan diam-diam saja, ayo dong ngomong Diam-diam saja Diam-diam saja Ya, kali ini mereka membangun matahari Tapi saya lebih suka Alfamart sih Nah, apakah mungkin matahari tersebut bisa menyemai matahari asli yang ada di Indonesia? Oke kalau begitu, mari saya Eta terangkan Simak videonya Plasma matahari buatan ini terdiri dari elektron dan ion Perangkat tokamak yang ada saat ini telah mencapai suhu elektron lebih dari 100 juta derajat celcius dalam plasma intinya Dan suhu ion adalah 50 juta derajat celcius Kata pejabat perusahaan nuklir nasional Tiongkok Duan Shuru Duan menyebut bahwa suhu sebesar 100 juta derajat celcius pada inti tokamak HL2M Merupakan 7 kali lipat lebih hot ketimbang suhu ion matahari asli Seandainya klaim reaktor nuklir tersebut betul Perangkat itu dapat berfungsi sebagai format reaktor fusi nuklir di masa depan Matahari buatan China reaktor EAST Atau disingkat Experimental Adventure Superconducting Tokamak Eh ini sih bukan disingkat kamak Nah matahari kawai ini bisa menghasilkan energi 100 juta derajat celcius Mengenai ukuran tingginya adalah 11 meter dengan diameter 8 meter dan berat sekitar 360 ribu kilogram Tim peneliti China mengatakan bahwa mereka berhasil mencapai suhu elektron 100 juta derajat celcius Dengan menggunakan berbagai teknik baru dalam pemanasan dan pengaturan plasma Wah aku tidak mengerti Wow kedengarannya sangat bagus ya untuk dipakai menjemur ikan kering Apa? Hingga saat ini proyek ini masih terus dikembangkan Entah kapan baru bisa kita pakai untuk menjemur ikan kering Tapi bagi kami cukuplah satu matahari di langit Yang tidak pernah pilih kasih memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru alam Matahari selalu menyapa tiap pagi Tidak pernah berhenti walaupun kamu mati Dia masih terbit Gak mungkin kan matahari gak terbit karena Eh besok aja ah lagi males Mari ambil pelajaran dari matahari yang selalu disiplin Tidak pernah lupa untuk terbit Bagaikan langit di sore hari berwarna biru Kenapa biru? Mungkin yang anda maksud berwarna hijau Oke lah Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video singkat lainnya Terima kasih Aduh Aduh Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya